Terima kasih. Itu sebenarnya membuka memori lama dan sebenarnya melukai para korban kembali gitu bagaimana janji Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pada akhirnya semakin jauh dari pandangan ketika dibawa lagi metode-metode yang dikerahkan ketika masa Orde Baru begitu. Bahwa kita tahu Pamswakarsa itu adalah kelompok-kelompok yang dibenturkan kepada aktif-aktifis prodemokrasi dan disini ada salah satunya gitu dan seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Afik tadi bahwa memang Pamswakarsa ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari luka lama yang seharusnya tidak lagi diulangi oleh pemerintah begitu. Yang namanya melakukan kesalahan tidak perlu berulang sekali dua kali dan justru harusnya pemerintah saat ini melakukan membalas hutang-hutangnya yaitu dengan membentuk sebuah peradilan dimana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan malah mengembalikan metode-metode yang berlaku di jaman otoritarianisme gitu. Jika tadi Pak Rusi mengatakan apa namanya terkait adanya pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab lalu juga bagaimana sebenarnya jika memang kelompok-kelompok tersebut adalah dibentuk dari peranata sosial sebenarnya tidak perlu adanya Pamswakarsa hari ini saat sampling saat pam dan lain sebagainya keamanan lingkungan dan lain-lain bahkan sudah banyak gitu. Bahkan Karang Taruna saja juga bisa dijadikan sebuah bentuk dimana bisa mengamankan suatu lingkungan tertentu tanpa adanya sebuah regulasi. Oke baik Fatiha kita coba dengar ya kita coba dengar pernyataan dari Komisaris Jenderal Polisi Sigit di Setiawibowo pada saat fit and proper sekarang sudah menjadi jenderal mungkin bisa diputar apa yang dimaksud oleh Pak Sigit atau dibacakan ya. Jadi Pamswakarsa juga akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di kepolisian. Jadi itu lalu kemudian ada lagi sehingga kemudian bagaimana Pamswakarsa bisa tersambung atau terkonek dengan petugas-petugas kepolisian. Jadi Pak Rusdi jadi ini gimana akan Pamswakarsa itu adalah Satpam Satkamling kemudian dari kearifan lokal yang kemudian terkonek dengan kepolisian gitu. Ini fungsi apa? Fungsi pelapor? Fungsi intelijen bahwa disini ada apa? Safik mau ngapain gitu kira-kira dilaporin atau gimana sebetulnya? Tidak. Sekali lagi, Pamswakarsa ini orientasinya bagaimana pengamanan lingkungan. Pengamanan lingkungan? Ya, lingkungan perusahaan oleh Satpam maupun lingkungan tempat tinggal oleh masyarakat bertempat tinggal di lingkungannya seperti itu. Oke. Sekarang dipermudah lagi keinginan Bapak Kapolri bagaimana semua itu terkoneksi dengan tentunya kemajuan teknologi yang ada. Oke. Komunikasi dibuka dengan menggunakan teknologi yang ada. Salah satunya kemungkinan ke depan tiap tempat-tempat Pamswakarsa katakan tadi Satpam melaksanakan tugasnya akan diberikan contohnya panic button. Oh, panic button. Ketika mereka membutuhkan hadiran polisi. Nggak dipencet? Ya. Tinggal pencet, polisi hadir. Satuan-satuan keamanan lingkungan, pos ronda, pos kamling juga akan seperti itu contohnya. Oke. Ketika pos kamling melakukan tugas, butuh kehadiran polisi, tinggal tekan tombol, maka polisi akan segera hadir. Inilah kemajuan-kemajuan teknologi tentunya akan digunakan untuk mendekatkan lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan maupun Satpam di lingkungan kerjanya lebih dekat dengan kepolisian dan kepolisian cepat menanggapi. Itu tidak mungkin terjadi misalnya ada kelompok-kelompok aksi yang sedang menggalang unjuk rasa anti pemerintah, kemudian ada Pamswakarsa yang kemudian melaporkan kepada kepolisian. Tidak mungkin terjadi begitu ya Pak? Oh tidak, tidak. Sekali lagi orientasinya adalah pengamanan lingkungan. Itu yang Satpam ya, Satpam dan Satkamling. Kalau Pamswakarsa yang ada yang bersahakan kearifan lokal dan prakarsa lokal? Ya tentunya sekali lagi. Yang kearifan lokal contohnya si pecalang seperti itu. Bagaimana pecalang telah berjalan, sekarang ini secara tradisional di Bali. Nah nanti pemantapannya bagaimana dengan teknologi sekarang ini pecalang bisa terkoneksi langsung dengan kepolisian seperti itu. Tugas-tugasnya hanya pengamanan lingkungan seperti itu Pamswakarsa. Bukan mengamankan gerakan-gerakan protes anti pemerintah ya Pak ya? Oh tidak, tidak, tidak. Itu di luar dari frame polisi itu. Di luar dari frame, tapi intelijen polisi mungkin? Bagaimana Pak Budiman? Ya mungkin itu peran-peran bisa diperankan sebagai intelijen kepolisian gitu ya? Siapanya itu? Pamswakarsa itu? Kita sudah punya badan sendiri tentang intelijen. Seperti itu. Jadi kita tidak mempergunakan masyarakat untuk kepentingan-kepentingan yang seperti itu. Tapi kalau tadi pandangan Safiq sama Fatiha mengatakan sejarah itu jangan diulang gitu. Kesalahan sejarah 98, mengapa kemudian dimunculkannya lagi sekarang? Ini saya rasa hanya penggunaan istilah saja. Mas Safiq trauma dengan Pamswakarsa. Pamswakarsa pada era mas Safiq dengan pamswakarsa yang akan dimantapkan oleh Pori itu berbeda substansinya. Isinya berbeda mas Safiq. Saya bisa bertanya, ada bayangan kira-kira... Misal, tadi kan tetap ya, karena harus yang dibawa Pori, artinya tetap ada rekrutmen. Walaupun mungkin diambil dari satuan pengamanan yang sudah ada. Misal Satpam atau Pecalang atau apa. Saya ingin bertanya, apakah sudah ada bayangan itu akan jumlahnya berapa? Apakah di tiap desa, tiap RT berapa? Ada berapa? Karena ini akan menjelaskan banyak hal. Sekali lagi... Karena tadi saya dari awal mengatakan bahwa ini menurut saya belum begitu jelas. Sebelum begitu clear. Nah, kalau bisa dijelaskan clear itu bisa bayang. Apakah tiap desa ada, artinya ada 74 ribu desa, berarti 74 ribu Pamswakarsa yang dibawah kendali Pori. Atau tiap RT atau tiap RW, atau mereka akan dibekali kemampuan seperti apa? Karena kalau gini, kalau cuma urusannya melaporkan, saya kira sudah banyak institusi ya. RT RW kalau dididik dengan apa, kalau apa-apa melaporkan kepolisian, dengan Simpson Technology, bisa. Tapi kalau dia juga dituntut untuk menindak dalam tanda kutip ya, mengamankan kalau ada sesuatu bertindak, ini apa. Nah, itu akan jumlahnya akan berapa di tiap desa. Dan ketika jumlahnya besar, potensi abuse of power-nya akan besar, Pak. Oke, baik-baik. Berjian Rusdi, silakan direspon jumlahnya berapa besar? Kalau Satpam ke 1,6 juta ya, Pak ya? Dalam era demokrasi, Pori membuka peran masyarakat untuk bersama-sama mengelola masalah kamtikmas. Pembentukan Pamswakarsa, contohnya dalam hal ini Satuan Keamalan Lingkungan, itu didasarkan pada bottom-up, masyarakat sendiri, masyarakat setempat yang membentuk satuan-satuan keamanan lingkungannya. Muncul dari masyarakat sendiri. Yang sadar bahwa masalah kamtikmas menjadi penting bagi mereka, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok atau satuan-satuan keamanan lingkungan. Semua dari masyarakat, diawali dari kesadaran, keinginan, dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Setelah terbentuk, baru mereka melaporkan kepada kepolisian. Kalau pada tingkat desa, lapor ada babing kamtikmas, ada polsek, melaporkan, Pak, kami dalam lingkungan telah membentuk keamanan lingkungan. Sehingga dengan hal seperti itu, Polri akan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, pengkoordinasian terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tugas keamanan di lingkungan yang telah dibentuk oleh masyarakat setempat. Seperti ini, Mas Budiman. Oke, jadi bottom-up, jadi artinya terah pada masyarakat, mau bentuk atau mau enggak. Tetapi begini, kalau misalkan memang pada akhirnya bottom-up, dan juga tadi polisi akan melakukan pembinaan, lalu juga ada beberapa prosedur tertentu, di mana pada akhirnya alurnya akan ke kepolisian itu sendiri. Tapi kan sekarang ini juga sebenarnya ketertiban keamanan lingkungan itu kan sudah ada dan tidak perlu ada lagi pamswakarsa. Maksudnya peranata sosial itu sudah berlaku di masyarakat dan tidak perlu lagi ada sebuah regulasi yang berlebihan yang pada akhirnya mengatur kembali terkait soal celah-celah untuk melakukan kekerasan itu sendiri. Dan soalnya itu juga yang di sini saya pertanyakan dari tadi, satu, siapa yang akan menjadi penanggung jawab tadi apabila terjadi kekerasan? Karena tadi Pak Rusdi hanya mengatakan, diharapkan tidak akan menjadi kekerasan, tetapi kita tidak bisa menepis kenyataan bahwa akan terjadi kekerasan di kemudian hari dengan adanya pamswakarsa. Siapa yang akan bertanggung jawab di situ? Dan apabila terjadi sebuah kekerasan, di mana celah hukumnya? Maksudnya yang akan ditindak lanjutnya adalah melalui KUHP sebagai tindak pidana kah atau apa begitu. Jadi apa alurnya dan seperti apa? Bagaimana begitu? Karena tidak ada kejelasan di sini. Terlalu rekrutmennya juga, parameternya seperti apa, siapa yang bisa menjadi anggota pamswakarsa, dan lain sebagainya. Mengapa tidak menaikkan kembali wacana terkait pembentukan polisi masyarakat atau polmas yang pernah dibentuk tahun 2005, tetapi tidak jadi? Yang itu sebenarnya justru lebih baik, di mana kepolisian dan juga warga membangun sebuah forum di mana untuk melakukan sebuah penyeluhan-penyeluhan terkait soal hukum, perenggakan hukum, dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih humanis. Oke, baik. Bisa misalkan soalusia mengatakan... Baik, Fatia. Saya akan ke Mas Didi Mukrianto, nanti artinya adalah, ini kan kalau Satpam kan jumlahnya 1,6 juta ya. 1,6 juta dan dalam perpol itu kan kemudian akan diseragamkan oleh kepolisian yang mirip-mirip dengan kepolisian. Tapi pertanyaan kemudian, ini akan menjadi beban siapa? Apalah kemudian urgensinya adalah yang sebaiknya, tapi jawaban Mas Didi setelah jeda berikut ini. Terima kasih.